Tap, 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 tap... Masukin semuanya aja ya? Semuanya aja lah. Kurang lebih 5 sendok makan. 5 sendok makan coba. Jangan banget sih. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Inde Rasdiana, yang akan menemani kalian di konten Mari Masak Bersama Hoek. Jadi hari ini sebenarnya aku lagi bete banget ya, karena aku tuh lagi BM banget cinnamon roll. Dan kebetulan tadi aku ke salah satu pastry yang baru buka, terus antrinya lama banget. Aku bener-bener bete, sebelum aku sini tuh aku ngantri lama banget, akhirnya aku nggak jadi beli. Nah, tapi aku sih berharap ya, semoga chefnya hari ini mau masak cinnamon roll gitu. Kalian penasaran nggak hari ini chef akan masak apa? Penasaran kan? Yaudah, stay tune, kalian harus ikutin aku terus. Let's go! Siapa, Chef? Halo! Halo, baik, ketemu lagi nih di acara mau masak bareng Hoek. By the way, chef, aku tuh lagi bete banget banget tau nggak? Kenapa? Soal laki atau soal apa nih? Enggak dong, kalau selalu cowok tuh aku selalu happy. Oh, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Jadi gini, Chef, aku tuh lagi ngendang banget cinnamon roll. Nah, terus tadi aku dateng ke pastry yang baru buka. Tau banget tuh yang dimana-mana tuh aku liat. Iya kan? Dan Chef mau tau, sebelum aku sini aku tuh ngantri dulu lama banget, Sampai akhirnya aku gagal untuk ngantri karena rame banget. Serame itu. Serame itu, tapi aku masih BM banget cinnamon roll. Yaudah, no worries, be happy ya. Kita bikin lah cinnamon roll. Serius? Iya, jadi ini langsung aja nih kita mau masak. Iya, cinnamon roll. Oke, let's go! Pertama-tama kita bakal bikin adonan biangnya. Biangnya? As always. As always. Iya, ini mau yang masukin? Boleh, aku pandu ya. Satu sendok makan ragi, penuhin aja nggak apa-apa. Penuhin ya. Kalau misalkan satu saset, itu biasanya untuk 500 gram tepung terigu. Tepung terigu. Nah, ini kita nggak bikin sampai untuk satu RT kan. Jadi bikin segini aja. Tuang ya, ini. Iya, tuang. Terus gula pasir dua sendok makan aja. Dua sendok makan. Satu. Iya. Dua. Terus disini aku ada air hangat. Oh, ini air hangat ya? Ya, boleh dimasukin. Berapa sendok? Masukin semuanya aja ya. Semuanya aja? Ini kurang lebih 5 sendok makan. 5 sendok makan, Sobat Rok. Nah, ini boleh campur pakai sendok. Pakai sendok aja ya? Diaduk minyak merata, terus didiemin 10 menit. Anyway, karena cinnamon roll ya, namanya juga cinnamon. Iya. Tapi kamu tahu dalemnya itu nggak cuma cinnamon? Apa aja tuh? Itu ada brown sugar. Brown sugar. Dan pokoknya disini aku udah ada gula merah yang udah dicampur sama cinnamon-nya. Oh, ini udah diaduk? Iya, udah dicampur sama cinnamon-nya. Ntar aku bakal kasih rasionya berapa akan ada di description box ya. Oke, alright. Oke, ini kita tunggu dulu 10 menit sebelum kita campur semua bahan-bahannya. Oke, sambil kita nungguin biangnya jadi, aku mau bikin untuk topping si cinnamon roll-nya. Oh, alright. Kamu tahu kan kalau cinnamon roll terus ada putih-putihnya. Tahu. Nah, itu tuh pakai cream cheese, icing sugar, sedikit susu sama gula. Oh, itu enak banget sih krim-krimnya. Nah, ini aku, ini kurang lebih 2 sendok makan. Tambahin butter secukupnya. Iya, secukupnya. Boleh sambil diaduk? Boleh. Terus tambahin gula pasir. Eh, gula icing, sorry. Gula halus. Boleh diaduk aja. Sama susu. Susunya kita tambahin dikit-dikit. Tambahin dulu 2 sendok makan. Ini pokoknya tinggal sobat hot, aduk sampai merata. Ya, jadi teksturnya tuh emang harus lebih cair. Karena apa? Karena ini untuk glaze. Ya, bukan untuk peeling atau yang padat-padat gitu. Bukan, ini cuma untuk glaze biar lebih cantik dan shiny gitu aja. Alright. Terus ini kita boleh set aside. Karena ini untuk toppingnya si cinnamon roll. Kita akan kembali ke si rotinya. Oke, sobat hot. Sekarang bisa dilihat ya, Kak Ina. Ini udah mulai bebuih kan ya. Oh, iya. Namanya raginya udah mulai aktif. Aktif. Oke, nah sekarang boleh Kak Ina masukin tepung terigu. Tepung terigu. Semuanya? Iya. Gula pasir. Sama satu butir telur, Kak. Oke. Kakak ceplokin aja. Satu ya? Iya. Jadi kesannya ini roti kamu yang bikin. Iya, emang ini lagi belajar nih. Satu aja ya, Kak. Nah sekarang baru kita mixer ya. Aku pakai speed nomor tiga aja sedang dulu. Pelan-pelan speednya dinaikin ya. Nah sekarang adonannya kan udah kecampur nih. Kalau udah kayak gini. Baru kita boleh masukin mentega. Mentega dulu ya? Mentega dulu sama garam. Oke. Kalau udah kayak gini tandanya kita udah gak perlu tambahin cairan lagi. Karena udah cukup ya. Kita tambahin mentega kurang lebih satu sendok makan. Sama garam. Untuk menghambat proses fermentasi. Oke. Garamnya seperempat sendok makan aja. Terus kita aduk lagi sampai dia kalis. Sekarang boleh diaduk kurang lebih 5 sampai 7 menit. Sampai kalis. Oke. Nah sekarang kan udah 5 sampai 7 menit nih ya. Bisa dilihat adonannya udah kalis ya. Nih aku kasih unjuk. Nah adonannya udah kalis. Dan sekarang adalah resting time pertama. Jadi kalau bikin roti tuh restingnya tuh dua kali, Kak. Dua kali ya. Jadi yang pertama ini kita resting gak usah dibentuk-bentuk. Diamin aja kayak gini. Oke. Ini kita pakai tepung atau mentega. Biar gak nempel ya. Biar gak nempel. Bisa dilihat kalis banget ya teman-teman. So smooth. Gitu ya. Kita taburin di sini. Ini udah aku bersihin ya tadi ya. Nah ini kita resting kurang lebih 30 menit. Sampai double in size. Oh. Iya. Terus kita boleh tutup pakai lap basah. Gitu. Kita taruh di mangkok yang udah dilapisin sama mentega atau minyak ya. Oh ini juga sama kayak kemarin masak ini ya, Chef? Roti. Roti goreng. Roti goreng. Gitu. Oke. Kayak gini. Terus kita tutup pakai handuk basah. Gitu. Oke. Kita tunggu dulu selama 30 menit. Oke sobat hoax sekarang udah 30 menit dan udah aku kempesin tadi adonannya ya. Jadi kita memang paling penting tuh dikempesin adonannya ya. Jangan lupa kita taburin tepung terigu biar gak lengket. Gak lengket ya, gak nempel-nempel. Nah oke. Sekarang kita akan portioning. Pokoknya kalau portioning ingat ya, kita bagi selalu angka genap. Gini, ini kan bagian lengketnya nih. Dikitin aja. Ini ya. Ini. Oke ini. Jaga banget sih. Wah! Wah banget ya? Iya. Nah terus dilipat ke dalam. Gini aja. Gitu. Kalau gak gini, pakai tangan dia. Kalau misalkan mejanya udah lengket. Dibuletin. Kok kayak bikin nastar ya? Iya gini. Kayak apa ya? Kayak punduk kura-kura gitu ya. Oh iya iya iya. Oke kak Ina nih. Sekarang kan udah aku bulet-buletin nih ya. Sekarang aku mau isi pakai isiannya. Isiannya? Iya. Yang mana tuh? Ini isiannya? Iya isiannya itu. By the way, chef. Sambil kita isi isiannya ini. Aku boleh gak sih sambil kepo-kepo lagi, chef? Boleh. Boleh ya? Boleh. Aku tuh kepo banget ya. Chef tuh emang dari dulu hobi. Hobi masak atau emang ini karena tuntutan atau gimana tuh chef? Oh dari dulu hobi masak. Dari dulu? Dari umur berapa tuh gila kita? Dari 4 SD. Dari 4 SD aku tau aku pingin jadi chef dulu. Iya pinginnya jadi chef. Tapi ternyata malah jadi celebrity chef ya. Berarti itu bonus dong. Udah chef jadi celebrity juga. Iya gak sih? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ambilnya dari kecil ya? Anyway ini aku tadi udah roll. Udah di roll. Terus aku udah olesin butter atau mentega. Biar si fillingnya itu nempel. Oh nah ini. Terus kita akan masukin fillingnya. Ini tadi isinya gula merah? Gula merah sama cinnamon powder. Cinnamon powder. Cinnamon. Kayu manis bubuk ya. Kayu manis bubuk. Kamu tau gak kayu manis bubuk tuh banyak manfaatnya loh? Apa aja tuh chef? Dia tuh bisa mengurangi anti radang. Wow. Anti jamur. Anti jamur. Hipertensi. Hipertensi. Anti galau. Anti galau? Bisa. Ya udah aku mau banget. Kamu nanti abis ini aku cekokin ya. Wah. Iya. Kamu kasih tau nih. Cara menggulung cinnamon roll. Biar gak tumpe-tumpe. Biar gak tumpe-tumpe. Ini kan udah gini ya. Kita lipat gini. Ke atas. Ke atas dulu. Ke atas. Terus baru kita roll gini. Seperti mawar. Gini. Kayak mawar kan? Oh iya bener. Terus abis itu yang ujungnya ini kita pencet. Puterin ke bawah. Oh kayak diikat gitu ya. Iya ke bawah. Terus gini. Tekenin dikit. Gitu. Ini keliatannya kan kayak tertutup ya. Seperti malu-malu gitu ya. Tapi kalau dia udah ngembang. Nanti dia akan kebuka sendiri. Oh i see. Terus abis itu udah kita taruh di baking tray. Kita diemin lagi. Oh oke. Jadi membuat roti itu harus sabar. Banyak resting-nya. Iya bener. Banyak resting-nya. Oke sobat Hock di rumah. Ada kainnya. Tadi kan kita udah isi ke dalam ya. Terus kita udah resting 20 menit. Iya kan. Nah sekarang waktunya kita masukin ke oven. Oke. Iya masukin ke oven. Nah aku kali ini pake oven dari Hock. Wah dari Hock lagi. Iya dong. Lagi. Ternyata Chef. Mas Shelly produknya dari Hock semua ya. Iya karena menurut aku ini gak buang. Kalau oven listrik tuh bikin tekor loh. Oh iya. Ini tekor banget. Oh tuatnya tuh bisa seribu lebih. Kalau ini? Ini cuma pake gas hemat. Oh my God. Iya. Iya. Nah kita mulainya nih dari api yang panas dulu. Habis itu kalau udah panas kita tinggal kecilin apinya. Kita panggang kurang lebih 15 sampai 20 menit. Oh oke. Dan walaupun ini dibilang kak ini bukan oven listrik. Tapi tenang ya. Di sini ada indikator suhunya. Oh iya di sini ya indikator suhunya. Kamu tau dulu ya waktu aku SD. Aku tuh mesti beli yang gantungan gitu. Biar ngukur suhunya tuh berapa. Wah isi tau banget aku. Tapi di situ udah ada ukuran indikatornya. Lempat lengkap banget. Lengkap banget. Tapi chef gini. Ini kan pasti kalau kita nungguin lama kan bosen kan chef. Kalau misalnya nih kita tinggal. Ini aman gak sih chef? Soalnya sebelumnya aku tuh pake oven oven. Ditinggal tuh bocor. Ini kira-kira bocor gak chef? Enggak. Karena ini udah ada teknologi tercanggih. Misalkan amit-amit sampai bocor ya. Dia langsung memutus alirannya Beb. Udah otomatis? Otomatis. Insya Allah aman. Karena ya itu yang aku bilang. Si ini ya ya. Dia bisa mendeteksi sendiri gitu. Kalau misalkan dia ngerasa. Aduh aku udah kayaknya udah mulai bocor nih. Dia langsung memutus alirannya Beb. Jadi tenang aja pasti aman. Udah otomatis. Bener. Dan ditambah lagi. Ini ada garansi 3 tahun. Lagi? Lagi dan lagi. Jadi semua produknya Hock ini ada garansinya. Lama banget. 3 tahun tuh lama banget ya. Jadi kayak aku biasanya pake oven mungkin 2 tahun juga udah rusak gitu loh chef. Ini masih ada garansi sampai 3 tahun. Dan ini bodinya tuh stainless steel Beb. Oh iya. Full stainless steel. Jadi kita gak usah khawatir bakal berkarat or something like that. Wah keren banget. That's why aku suka banget sama Oven Hock ini. Sama semua produk aku lah ya. Iya. Kalau misalkan Hock mau kirimin aku banyak gak apa-apa. Gak nolak loh tolong ya. Oke siap-siap. Nah ini hasil yang udah kita tanggang tadi di oven. Oke jadi bagus banget ya. Ini udah aku dinginin dulu tadi. Oh iya. Soalnya kalau sebelum diglaze harus didinginin dulu. Kenapa? Lalu ngan tadi leleh. Oh gitu. Iya. Makanya udah dingin ya. Iya. Nah sekarang kita tinggal glazing aja pake yang tadi udah. Oke. Iya. Caranya gampang banget. Gimana tuh chef? Kita tinggal angkat. Kita tinggal diglaze aja kayak gini. Tap, 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 tap. Gue tuh emang lagi bembang. Siap jadi kayak agnetnya tuh ngiler banget. Oke sekarang waktunya makan. Weeey. Gak sabar. Aku ikut senang. Padahal ini aku yang BM ya. Kurang hidam. Wow. Oh my God. Yuk. Kita coba. Chaan. Chaan. Chef ini. Ini aku boleh kayak pengen teriak gitu gak? Jangan deh. Berisik gak? Ini enak banget. Ini kayu manisnya juga gak berlebih chef. Ya kan. Ini enak manis. Karena bagi orang Indonesia kadang tuh kalau rasa arum. Arum manis. Terus ngakata oleh-oleh. Apa? Kalau kayu manis terlalu kencang. Itu tuh terlalu nyegrek ya. Kurang mantap ya. Tapi ini pas banget kayu manisnya. Puji Tuhan ya. Terus dia ini juga creamy. Creamy. Gak terlalu manis tapi ini enak. Enak banget. Bagus nih kalau yang masukkan. Sobat Hock jangan lupa recreate di rumah. Chef by the way. Makasih banyak udah ngajarin aku dan Sobat Hock. Kita bikin appetizer. Main course. Sampai dessertnya pun kita diajarin masak. Chefnya baik banget loh. Mau bagi-bagi resep ke kita. Aku terharu. Makasih juga ya. Penalaku ya. Aku tenang sih bisa bagi-bagi resep. Karena ya emang ini lagi hype juga. Dan aku yakin pasti Sobat di rumah. Mungkin coba buat. Iya betul banget. Semoga nanti Chefnya mau berbagi resep lagi ya. Ke Sobat-sobat Hock di rumah. Kalian semua boleh komen di bawah. Kalian pengen minta resep apa dari Chef Macel. So makasih banyak. Thank you for watching our video. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Kalian juga bisa nge-re-create video ini. Jangan lupa di tag ke Hock atau ke Instagramnya Chef juga bisa. Nanti akan kita post. Jangan lupa juga untuk follow seluruh social medianya Hock Indonesia dari Instagram, TikTok, dan juga subscribe YouTube-nya Hock Indonesia. So thank you for watching. Bye. Bye. Makan lagi. Makan lagi. Enak banget. Ini boleh dibawa pulang gak sih semuanya? Buat aku ya. Bawa pulang. Bawa pulang. Sub indo by broth3rmax